Tanya ke Pak Firly terlebih dahulu yang tentunya sudah merespon terkait hal ini di media terkait sebetulnya walaupun banyak dampak positifnya ternyata juga banyak dampak negatifnya di sana. Bisa dijelaskan terkait pernyataan dari Opung Luhut saat membahas terkait BTS ini. Pak Firly, silahkan. Oke, terima kasih Mas Bram. Mungkin pertama-tama saya ingin sedikit klarifikasi ya bahwa KADIN itu sebenarnya kami ini adalah Induk Organisasi Dunia Usaha. Jadi kami itu beranggotakan 200 lebih asosiasi yang ada di Indonesia ini. Asosiasi itu secara fungsional melakukan aktivitas kelihatan usaha gitu ya. Jadi asosiasinya itu contohnya salah satunya mungkin ABGI, asosiasi pengusaha jasa internet. Dan kita juga ada ABGI juga. ABGI yang satunya lagi itu adalah asosiasi pengusaha jasa boga gitu. Jadi untuk penggunaan catering. Nah, kenapa saya perlu klarifikasi ini? Karena KADIN ini adalah organisasi usaha yang spektrumnya itu lebih luas gitu kan. Lebih besar lagi. Jadi kita lebih mengedepankan kepentingan dunia usaha secara keseluruhan gitu kan. Nah, jadi yang kita lakukan itu adalah kemarin kita coba untuk mengadakan focus group discussion gitu. Focus group discussion apa sih dampaknya terhadap Starlink gitu. Nah, disinilah kita punya ada argumentasi dimana ada argumentasi yang negatif dari para existing penyedia jasa internet atau telekomunikasi. Tapi ada juga yang positif gitu loh dimana mereka itu mengedepankan terhadap kepentingan untuk perkembangan ekonomi digital gitu loh. Dimana ekonomi digital ini sangat penting bagi Indonesia. Menurut data dari Menko Perekonomian itu, ekonomi digital itu menyumbang 7,6% sampai 8,7% PDP di Indonesia. Jadi cukup tinggi itu. Dimana nanti di estimasi akan mencapai sampai 20% dari PDP. Jadi perkembangan ini hanya bisa terjadi apabila lebih banyak lagi masyarakat itu yang terjangkau oleh akses internet gitu kan. Nah, pemerataan pembangunan di daerah ini yang penting gitu loh. Dan ini menjadi highlight dari kami dari Kadin itu untuk melihat dari sisi yang lebih luas gitu. Nah, jadi kita melihat pandangan daripada Starlink itu dari kacamata yang lebih luas gitu loh. Mungkin gitu dulu kali ya, Pak. Oke, Pak Firly. Anda ditimbang begitu ya untuk dampak negatif dan juga dampak positifnya, sebetulnya lebih banyak mana di mata Kadin? Silahkan. Tadi yang saya sampaikan itu. Jadi kita harus melihat dari sesuatu yang lebih besar gitu loh. Jadi digital ekonomi ini besar sekali gitu loh. Potensi di masyarakat dengan 280-290 juta penduduk gitu loh. Yang mana mungkin populasi, average population-nya itu di usia yang cukup mudah gitu kan. Dan mereka ini termasuk pengguna internet yang cukup besar gitu loh. Ampun, ada sisi di mana 83 persen itu hanya dari jangkauan geografi itu hanya dapat dijangkau oleh jaringan selular gitu kan. Jaringan yang saat ini terkoneksi gitu. Jadi intinya itu ada sekitar 15 persen wilayah itu yang masih belum terjangkau. Jadi 15 persen wilayah atau 15 persen dari wilayah di Indonesia ini masih belum dapat menikmati akses internet gitu. Kami ini sebenarnya di KADIN ini kan kita ada juga pengurus di daerah-daerah. Dan kami selalu konstanly itu loh berkomunikasi gitu loh sama teman-teman daerah. Gini bagaimana konektivitas daripada teman-teman di daerah gitu loh. Jadi perlu saya sebut juga di sini. Kayak misalnya mungkin daerah NTT gitu loh. Nah NTT itu masyarakatnya itu sangat sulit untuk mendapatkan koneksi gitu loh. Apalagi fixed broadband gitu kan internet connection. Belum lagi kita bicara sutra atau bahkan di, apa, gak usah ditanya soal Papua gitu loh. Papua ada provinsi yang baru juga dari Papua Gunungan dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat secara agnostik gitu ya secara keseluruhan itu konektivitas itu sangat menyedihkan gitu loh. Bahkan sudah saatnya kita melihat teknologi-teknologi baru bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu gitu kan. Dan ada baiknya mungkin kita melihat secara teknologi itu kalau misalnya memang dapat mengakselerasi pemerataan pembangun daerah ya kenapa gak kita pelajari baik-baik gitu. Oke baik. Kalau dari Anda, pendapat Anda Pak Jari seperti apa terkait kehadiran Starlink dan juga sampai-sampai membuat pejabat publik kita melihat BTS ini sudah tidak penting lagi untuk dibangun. Silahkan. Ya, terima kasih Mas Bram. Kami berpandangan juga beberapa hal yang mungkin sedikit berbeda ya dengan Pak Menteri ya, Pak Luhut. Tapi memang secara teknologi, teknologi satelit itu keniscayaan. Karena memang peradaban manusia dari mulai zaman peradaban-peradabannya juga punya sejarah sendiri ya. Jadi perlu diketahui beberapa poin yang perlu saya sampaikan terhadap pernyataan Pak Menteri, Pak Luhut, Maribes. Kami yang dipraktisi telekomunikasi mungkin telah melakukan juga beberapa marathon meeting termasuk kemarin di Kadin ya sama Pak Firly. Jadi penggunaan Starlink dalam kaitan D2D-nya, direct-to-device smartphone yang dikatakan tanpa penggunaan BTS masih banyak loophole di bidang regulasi. Antara lain, spektrum koalisi sentensi antara 4G dan LTE terestrial. Dan 4G via satelit di spektrum yang sama. Bahkan di WRC, ITU juga masih dibahas walaupun secara trial teknologi sudah mulai dilakukan. Hal ini juga menandakan bahwa satelit Starlink mempunyai teknologi yang bisa beroperasi di luar frekuensi yang diizinkan dalam satu negara. Jadi sangat sulit memang memblok secara teknologi satelit ini, Mas Bram dan pemirsa CNBC. Yang kedua, ada banyak juga pandangan sehingga akhirnya sampai mungkin saya nggak tahu statement kenapa sampai keluar dari Pak Menteri tidak membutuhkan BTS. Harusnya sih kita menempatkannya itu jadi complementary, jadi pelengkap. Artinya betul tadi Pak Firly kita juga sudah memaparkan sebelumnya di samping ada pertemuan bersama Kadin kemarin siang ya, pagi ya. Jadi hampir 15 persen memang daerah kita di Surupan atau luar kota itu belum terkonektiviti. Tadi katakan Sulawesi bagian utara dan seterusnya, Kupang dan lain-lain segala macam gitu ya. Artinya kita sudah memang sungguh-sungguh mau mungkin konektiviti dengan daerah-daerah 3T. Ada mulai dari kabel laut, kabel darat, fixed broadband, dan juga tower juga dengan komitmen dan seterusnya. Nah sehingga akhirnya pemain lokal, apakah operator GSM, fiber optic, radio backhaul, tower, visat, ini terus membangun dan memberikan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja. Nah sementara di satu sisi, pemain-pemain existing baik darat laut dan udara, termasuk rekan-rekan yang mungkin bergabung di PSN, di satelit, itu tuh kita menyumbangkan yang namanya PNBP atau BHP USO di sana. Jadi ini yang jadi harus dibahas dulu nih, sangat rapi antara pemerintah kita dengan tidak tanda kutip terkesan memberikan karpet merah. Terima kasih telah menonton!